Istilah baru muncul lagi dalam debat calon presiden. Debat pun kembali diwarnai saling sindir antar Capres. Adu gagasan seolah terabaikan. Selengkapnya dalam Politik 24 Jam. Debat ketiga Capres-Cawapres digelar di Istora Jakarta minggu malam. Debat berlangsung panas dimulai dari kritikan Anies Baswedan. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya menurut Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektare tanah di republik ini. Dan ini tanggapan Prabowo Subianto terhadap berbagai kritikan Anies Baswedan. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, omon, omon. Lalu bagaimana debat antara Prabowo Subianto dengan Gajar Pranowo? Saya ingin data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya. Silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Jadi begini yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas, satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Satu, oh nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair, Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya yang terbatas. Jadi saya, oh saya transparan. Adakah debat panas antara Gajar Pranowo dengan Anies Baswedan? Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah lima, sebut aja berapa. Sebelas mas, dari seratus. Ini sedikit ngajari gendel mas Anies, biar berani. Aduk agasal menjadi momen yang ditunggu dalam debat Capres. Tapi nyatanya yang diperbincangkan masyarakat justru pernyataan saling serang dan sindir antar calon presiden. Tak lupa, berbagai gimmick, jargon, ataupun istilah yang kerap muncul dalam debat Capres-Cawopres. Tim Liputan Names TV melaporkan.